Sudiwadani. Ritual pindah agama yang dijalani Sukmawati, Jakarta. CNN Indonesia. Sukmawati Soekarno Putri akan menjalani ritual pindah agama ke Hindu pada Selasa, 26.10, di Bali. Ritual ini dikenal dengan nama Upacara Sudiwadani. Upacara Sudiwadani rencananya bakal digelar di kawasan Soekarno Center Heritage di Balai Agung Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Dikutip dari jurnal yang berjudul Legalitas Upacara Sudiwadani Dalam Hukum Hindu. Sudiwadani adalah upacara dalam Hindu untuk mengukuhkan atau pengesahan ucapan dan janji seseorang yang secara tulus dan hati suci menyatakan menganut agama Hindu dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait. Tak hanya sekadar ritual, Sudiwadani juga sekaligus wadah untuk penyucian diri. Sudiwadani berasal dari kata sudi dan wadani. Sudi dari bahasa sansekerta yang berarti penyucian, persembahan, upacara pembersihan atau penyucian. Kata yang sepadan dengan sudi adalah sudah, yang berarti bersih, suci, cerah, putih tanpa cacat atau celah. Sedangkan wadani berarti banyak perkataan, banyak pembicaraan. Untuk menggelar upacara Sudiwadani, seseorang yang akan pindah agama harus melengkapi persyaratan dari agama Hindu dan juga administrasi secara hukum yang berlaku. Salah satunya pembuatan surat pernyataan menganut agama Hindu tanpa paksaan yang ditanda tangani di atas kertas bermaterai. Selain itu, pemohon yang ingin pindah ke Hindu juga diwajibkan membuat surat permohonan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat atau lembaga adat pensudian serta melengkapi pasfoto dan fotokopi KTP untuk menunjukkan legalitas perpindahan. Terakhir juga diperlukan saksi-saksi yang akan hadir di upacara Sudiwadani. Dalam pelaksanaan upacara Sudiwadani, tidak ditentukan batas umur calon yang akan disucikan atau disudikan. Pasalnya, upacara tersebut bersifat sebagai penyucian lahir batin seseorang. Dalam upacara Sudiwadani, terdapat sarana upakara yakni berwujud dedaunan seperti daun kelapa, daun enau, daun pisang, daun siri dan sebagainya. Ada juga buah-buahan seperti kelapa, kemudian beras atau padi, pinang, kacang-kacangan dan lain-lain. Selain itu terdapat sejumlah bunga dan air suci. Setelah selesai upacara Sudiwadani, seseorang yang sudah resmi beragama Hindu diwajibkan untuk menjalankan semua ajaran Hindu. Perubahan atau perpindahan agama melalui Sudiwadani juga sekaligus bakal tercatat secara formal dan resmi secara administratif.